Ini warna merah yang gue cari-cari selama ini Karena dia bener-bener ringan banget ya Wah gila lu jenius banget L'Oreal Halo beauties, nama gue Esra Dan gue Dania Welcome back to Beauty Talks Jadi hari ini kita mau nge-review Ini lumayan telat sih, tapi yaudah Nge-review satu lipstick yang sempet viral Tapi sampai saat ini masih rame tau Masih sering rame-rame Yaitu adalah L'Oreal Invalible Lipstick Kita punya semua warna disini Kita nanti bakal try on ke enam warna yang kita punya Dan juga kita akan bahas apakah dia ini bener-bener Seperti kata orang-orang di luar sana Yang katanya bagus banget Dan the best matte lipstick So, daripada kelamaan Let's just get into the video Halo beauty, are you there? Oke sekarang kita bakal swatch dan try on dari warna yang paling muda Sebenernya paling awal sih Dengan nomor seri yang paling awal Yakni adalah snooze your alarm nomor 115 Oke, this is snooze your alarm nomor 115 Dia ini punya warna apa Sarah? Orange Peachy ya? Peachy tapi Deep peach gitu Deep peach Jadi peach itu ada sentuhan pink dan ada sentuhan orange Tapi lebih ke orange sih Kalau gue lebih ke pink sih Sama ada hint coklatnya juga dikit Ada Oke, mungkin kita mau bahas claims-claimsnya dulu Karena tadi kita ke-skip Oke, jadi untuk full namanya dia itu L'Oreal Paris Invaluable Matte Resistant Liquid Lipstick Yes, dia ini termasuk variannya si Maybelline Eh, ops Dia ini termasuk seri Invaluable-nya si L'Oreal Karena ada kayak foundationnya dan complexionnya lah Yang punya claims dia itu ringan dan tahan dan long wear banget katanya Oke, untuk claims-claimsnya ada apa ya Sarah? Yang paling utama dia nge-claim gak bakal transfer dan bakal stay di bibir kita selama 16 jam Oke, nanti kita bakal cek ya Dan juga dia tidak lengket, tidak kering Katanya dia juga mengandung hyaluronic acid yang bikin dia itu jadi stay hydrated gitu Harganya itu tertera Rp127.000 Dan dia punya total berapa shake? Dua kali ya? Dua kali ya Tapi disini kita bakal swatch enam warna aja Dan ini semua yang best seller loh Iya, betul Before kita lanjut ke warna selanjutnya Kita bakal mention dulu warna kulit kita dan undertone kita Kalo gue ini punya warna kulit light to medium Dan gue ini punya undertone yang cool Kalo gue skin tone-nya itu medium neutral Next Selanjutnya warna Major Crush nomor 120 Ini juga katanya warna yang favoritnya Kendall Jenner ya Warna yang disake, Tasha Farah juga Waktu dia lagi nge-interview si Kendall Jenner Katanya pake kayak lipstick yang sama gitu This is apa tadi? Major Crush on us Di kulit gue yang neutral ini Ini ungu banget sih, gak tau kenapa Kayak pink-nya ada Tapi kayak ungunya ternyata lumayan keluar gitu Kalo di gue kan gue cool tone Tapi dia tetep ada ungunya tapi dikit kali ya Gak seunggu di lo Lebih pink-nya di lo yang lu ya? Mungkin gimana menurut kamera Iya dia tuh warnanya mau be pink Tapi mostly pink sih warnanya Terus tetep cantik dan feminine banget warnanya Dibanding snooze alarm gue lebih suka ini sih Gak tau kenapa Gue juga lebih suka ini Next color So this is Tropical VK nomor 210 Yah kalo di gue sih pink aja sih Iya ini pink Bright pink Too bright for me Terlalu kontras gitu loh Ini warna bule banget sih Sebenernya ini overall yaudah pink aja gitu Ngeliat campuran warna lain gak sih gue sih? Enggak sih Gue juga enggak sih Kayak ungu enggak Orang enggak Yaudah pink bright aja Dan ini warna yang paling bright sih diantara semua ya Too pink sih, too cool juga warna Iya too cool, too cool Too cool pink gitu jadi kayak Terlentu Not really blended with my skin gitu Sebenernya dia oke kalo kalian lagi yang kayak pingin Rada-rada festive gitu kali ya Rada-rada pingin seru-seruan dan Barbie-Barbie Ini warnanya bagus Maksudnya kayak dia tuh bukan pink yang jelek gitu sih Menurut gue dia pink yang bagus-bagus aja ya Iya tapi not really our Preferences Bukan preferensi kita aja Oke warna selanjutnya Shopping Spree nomor 230 This is shopping free on us Spree Hah? Spree Dan ini warnanya ada beberapa pencampuran gitu Gue ngeliatnya ada merahnya Ada oranye Dan ada pinknya Dia kalo gue liat sih dia coral sih warna coral gitu Cuman Warna coral yang deep ya Cuman tetep cerah gitu Gimana ya? Bukan deep lipstick lah ya tapi Bukan deep lipstick Bukan deep lipstick Bukan deep lipstick Masih ada kesan cerahnya Gue suka efek cerahnya juga sih Jadi gak keliatan tua Atau keliatan Apa Kusum gitu Selanjutnya Why not Bukan anjir Apa anjir? Eh French kiss ya Tapi dia ada warna why not kan? Hampir kita beli Next Adalah French kiss Oh Dalam game apa sih? Oke This is French kiss on us Ya ini warnanya neon red gitu ya Ya neon banget Ini terlalu neon Terlalu bright Dia tuh Red pink gitu Cuman mostly matte red Dominant rednya Cuman ada kesentuhan pinknya lah Sedikit Gak real red gitu Sebenernya ini Lipsticknya Taylor Swift banget Oke Tapi kan kalau Taylor Swift tuh Real blonde real white Kayak masuk kali ya Di mereka Kalo di gue kayak Jadi menor gitu loh Jadi menor banget ya Kalo yang lain-lain tuh warnanya tadi bright bright Cuman gak bikin menor Kalo ini tuh Karena neon itu bright banget Dan kayak stabil banget Jadi menor banget sih Di warna kulit gue Bukan shades merah Yang cocok di gue lah ini Kita bakal jump ke Last shades yang kita punya Warna terakhir Le Rouge Paris Le Rouge Paris Nomor 420 So My name is Marion Cotillac My name is Camille Rowe Dia gak terlalu bright Gak neon ya kayak yang tadi Gak neon sama sekali Dan juga gak deep-deep banget gitu Ini kayak literally ya udah red Perfect red Udah Dia tuh bagus banget Gak marun juga ya Gak marun Udah perfect red aja sih dia tuh ini ya Bener-bener Dan dia itu Bagus banget Bikin gigi itu jadi putih banget sih Ini literally Bibir-bibir Cewek-cewek Vogue Paris Ini bagus banget sih Ini warna merah yang bagus banget sih menurut gue Ini warna merah yang gue cari-cari selama ini ya guys Classic red Classic banget Merahnya tuh tetep mewah dan elegan gitu loh Bener-bener Iya kalo kalian If you looking for red lipstick This is the answer sih menurut gue Ini perfect banget sih Merahnya Oke Sekarang kita bakal mulai bahas dari packagingnya dulu kali ya Iya Jadi kalo dari packagingnya nih Ya dia berusaha merepresentasikan warna lipnya Tapi sebenernya gak mirip-mirip banget ya sama warna aslinya Iya tapi ternyata warnanya surprise dan psych banget Iya Apalagi diwending campaign foto-fotonya Ini overall kayak plastik yang lumayan nice sih menurut gue Menurut gue dia cukup kasih kesan luxury juga Lumayan ya Kayak high-end product Dan ini yang paling kita suka tuh aplikatornya sih Bener banget Lancip gitu Bener-bener narrow banget sih Ini bahkan lebih narrow dari Vinyl E gak sih? Iya bener Menurut gue dia kayak the best aplikator yang pernah gue rasain sih Bener-bener precise banget pakeinnya Selanjutnya kita akan bahas smellnya Ini tuh sebenernya we really can't tell ini wangi apa Kayak specifically misalnya kayak Oke bubble gum Kita can't tell banget ini wangi apa Tapi dia wangi aja sih Wangi yang nice ya Kadang gue rasa manis juga sister Tapi lo gak mencium kemanisan ya di dia? Tapi intinya Antara bunga dan manis gitu sih Next untuk pigmentationnya Menurut gue agak so-so aja Biasanya ya? Gak se-coat itu Dia kayak sekali sweat gak yang langsung coat tebel gitu Terkadang dia harus di layer gitu sih Tapi tidak menjadi kelemahan bagi gue sih Karena dia di build juga gak flecky sama sekali Jadi dia bisa banget di build Biasanya kalo gak build-build itu agak cukup broken gitu kan Kalo dia tuh enggak gitu Menurut gue kayak di build-nya nice banget Jadi pigmentationnya menurut gue Biasa aja tapi build-able gitu ya Build-able dan nice Next untuk coveragenya Segimana dia nutup garis-garis bibir Menurut gue Kalo di bibir gue Gak selembut itu garis-garis bibirnya Masih keliatan Cuman gak separah lipstick-lipstick matte yang lain sih Betul banget Betul banget Dia masih sangat amat bisa ditoleransi Untuk ukuran lip matte Karena ini bener-bener Ini banget sih Settle banget garis-garisnya Iya Ada tapi gak mengganggu gitu ya Garis-garis bibirnya Oke selanjutnya Untuk konsistensi Pas diaplikasiin gitu Gak langsung jadi heavy coat gitu kan Yang mengganggu Dia juga bikin thin layer banget di bibir kita Bukan yang bener-bener tebel Kayak lip matte yang ngecoat banget di bibir tuh Dia tuh gak sama sekali Untuk finish-nya dia Velvety matte gitu lah ya Kalo di campaign-nya gue ngeliatnya dia nulisnya powdery finish Tapi menurut gue ini gak powdery sih Ya dia gak kasih luminous effect Cuman kayak yang gak se-powdery itulah Velvety matte sih menurut gue ini Gue setuju ini Velvety matte yang nice banget sih menurut gue Sama untuk keringanannya surprisingly Ini ringan banget Dan top priority untuk formula-nya gue Standing applause banget sih buat si L'Oreal ini Karena dia bener-bener ringan banget ya Sebenernya bukan kayak lip tint yang kayak gak berasa pake apa-apa juga sih Tapi untuk ukuran lip matte ini Lip matte yang teringan yang pernah gue temukan Bener Dan dia itu ya emang kasih penis yang matte Cuman gak kering sama sekali kayak You can still feel your lips tuh hydrated gitu loh Oke next kita bakal ke transferability Kita bakal coba Kiss tangan kita kali ya Gak ada sangat kali Gue ada dikit banget tapi kayak residu aja sih ini Karena tadi abis pelai berkali-kali Sekarang kita akan ngasih final opinion dari kita berdua Dan skornya Dari lo berapa? Dari gue 9,5 Wow tinggi banget Tinggi banget ya 8 Oh iya Kenapa gue suka kali ya Kenapa gue suka banget Pertama formula-nya nice banget Aplikatornya nice banget Untuk ukuran lip matte Dia ringan banget Kayak belum nemu yang lebih bagus dari dia Keringanannya Maksudnya untuk harga segitu Terus Cons dari gue adalah Warna-warnanya belum lengkap Dan warna-warnanya deep semua We expect more nude shades gitu loh Sama perbedaan warna dengan foto-foto di campaign-nya Kalo gue kayaknya naikin dikit deh 8,5 deh dari gue Oke Pro cons-nya adalah Untuk pronya dulu Gue mace banget sama formulanya Karena kayak Pas gue nyoba tuh kayak Wah gila lu jenius banget L'Oreal Kayak ini tuh Bagus banget matte-nya Kayak gue belum pernah ketemu matte yang kayak gini Karena bener-bener se-amazing itu Dan se-ringan itu Finish-nya velvet bukan powdery Karena gue benci yang powdery Dan ini tuh kayak Lovely banget deh formulanya Nah tapi Cons-nya itu dari warnanya bener ya Mungkin emang karena dia punya tema sendiri gitu sih Untuk rangkaian invaluable ini Jadi kayak emang tema invaluable tuh ya Bold-bold color gini Tapi such a loss sih untuk L'Oreal Iya Kalo gak mencoba warna-warnanya Bener-bener Mungkin batch selanjutnya ya Dia bakal ngeluarin warna-warna nude Dan Bakal perfect banget sih Gue bakal ngoleksi sih Karena emang formulanya se-chef's case itu Plus gue kan udah mencoba dia beberapa kali Udah sering pake dia juga Gue tuh sering retouch Dan itu tuh gak masalah banget bagi dia Sedangkan Kalo gue pake lip made lainnya Kalo retouch tuh udah flecky-flecky banget Kulit bibir gue Kayak udah kering banget ya Bener-bener kering kerontan Dan gue bisa ngelopekin bibir gue gitu Sedangkan kalo pake dia Fine banget Kita nge-retouch Dan juga kita ngebikin double layer Itu masih fine banget gitu loh Dan dia juga Walaupun dia velvet Dia tuh gak sticky loh Terkadang ada beberapa lipstick made Kayak si Maybelline Superstay itu Dia kan velvet juga ya Tapi dia sticky Dan berat Sedangkan itu enggak Itu tuh gue belum banget sih Gimana cara gue ngebikin Mungkin kita bakal nambahin Further rate kita di longevity Kita liat dia setahan apa ya Setahan apa Apakah dia juga oksidasi ya Mentar kita juga bakal liat See you on the longevity test ya Kita liat nih hasilnya gimana Dah! Halo guys Halo guys Ini udah sekitar jam 12 malem ya Dan udah sekitar 8 jam setelah pemakaian Kita udah makan ayam Makan ayam AW Dan udah bar-bar gitu sih Iya, berminyak banget Berminyak banget Tapi kalo di gue masih stay banget Sebenernya innernya udah agak feeding Tapi kayak minim banget kalo di gue Kalo lu udah fading banget dalemnya Dalemnya doang Tapi ya Ya ini harus touch up sih Karena mengganggu gini sih Udah perbedaan warna kayak gini Kalo lu masih gak perlu touch up sih Ya udah Ada harsh line dalemnya gitu loh Inner line gitu yang paling mungkin harus di touch up Tapi masih fine banget sih Mesti stay banget Ini lanjut fittingnya oke banget Iya Sama mungkin oksidasinya Di gue ada oksidasi sih Ya kan ya Kalo di merah gue agak gak terlalu notice sih Cuma kalo warna gue Agak oksidasi Kalian bisa mungkin Bisa bandingin juga Meskipun lightingnya beda Bandingin sama pas tadi kita nge-apply Warnanya tadi lebih terang Sekarang udah cukup deep Setelah gue pikir-pikir Kayaknya warna gue juga deh Kayak udah turun gitu warnanya Oh iya Jadi lebih deep dikit ya Tapi gapapa sih Karena yang tadi tuh lumayan bright gitu Ini kalo agak turun segini Gapapa lah Kalo gue Gue mengharapkan dia masih se bright tadi sih Coba kayak Oke ada oksidasi Untuk total ratenya Gue mungkin jadi turun sedikit sih Karena oksidasinya Iya gue turun sedikit jadi 9 persepuluh Kalo lo gimana? Gue sama 8,5 Tetep ya Oke I think that's all Oke beauty I think that's all We think that's all Semoga video ini Bener-bener membantu kalian Yang lagi Bingung beli gak ya lipstick ini Atau bagus gak ya Jawabannya bagus Dan you should try Jangan lupa untuk like juga video ini Share juga ke temen-temen kalian Siapa tau temen-temen kalian Memang lagi butuh video review Dan juga pendapat orang akan lipstick ini We already tried this for you Jangan lupa subscribe Supaya stay tuned Dengan video-video terbaru kita nanti Kita bakal terus update ya Kayak beauty products yang emang lagi happening Dan lagi viral Oke see you guys on our next video Bye 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 bye